Aku masuk dong Masuk dong Kalau di benak kamu siapa diudah tampan Indonesia? Siapa ya? Eee... Gading Ya iyalah Basah basih Kepergok pelukan Gading Martin disebut mu'alaf demi nikai Luna Maya Cek faktanya Santar terdengar isu kedegatan Gading Martin dengan Luna Maya Ketika gisela Anastasia mesra dengan kekasihnya Kini Gading Martin kepergok peluk Luna Maya Tersebar sebuah video Gading Martin yang tiba-tiba peluk Luna Maya Dari arah belakang Semari membisikkan sebuah pertanyaan Aku masuk gak tanya Gading Martin pada Luna Maya? Dikutip dari Youtube Shot Polo Repik yang dilansir dari Mama Gini Suara.com Masuk dong ke kanan Youtube aku Jawab Luna Maya Tidak lama kemudian Gading Martin tiba-tiba menghindar Dan sempat mengelus kepala Luna Maya Di sisi lain Kabar Gading Martin Mu'alaf terdengar kencang melalui sebuah video yang diunggah dari kanal Youtube Haba Artis Video tersebut mengklaim bahwa Gading Martin Berpindah keyakinan menjadi seorang mu'alaf untuk menikahi Luna Maya Gading Martin mu'alaf bahkan telah menemui beberapa ustadz Demi memantapkan dirinya ke Islam Bunyi narasi dalam video tersebut Memang banyak sekali Jika liku masalah agama yang dihadapi Artis Tapan ini memang dulu mengandung agama Kristen Tetapi ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf Kabarnya demi menikahi Luna Maya Dan juga narasi dalam video itu lagi melalui penelusuran tim suara sore yang jika dilihat Dari unggahan Gading Martin itu tidak mengabarkan kalau ia telah berpindah keyakinan Terjawab isu Gading Martin dan Luna Maya menikah Mantaran pacar Ariel Noah belak-belakang diatur yuk Luna Maya jawab isu soal pernikahannya Belakangan rame isu Gading Martin dan Luna Maya menikah Luna Maya yang merupakan mantan kasih Ariel Noah pun bereaksi Sementara itu Gading Martin yang merupakan mantan suami Gisela Anastasia meresponnya Baru-baru ini Luna Maya dikejutkan dengan isu terkait dirinya yang beredar di media Menariknya lagi isu tersebut sampai ikut menyeret sosok Gading Martin Gutik dikutip dari Instagram story at Luna Maya Luna Maya mengunggah tangkapan layar judul pemberitaan salah satu portal berita Dalam tayangan layar tampak judul pemberitaan salah satu portal berita Menuliskan soal pernikahan Luna Maya dan Gading Martin Portal berita juga memasang foto Luna Maya dan Gading Martin Kala bergandingan tangan Tampak berita dengan judul Luna Maya dan Gading Martin menikah Kop pasangan yang pernah tersakiti Luna Maya lantas memberitahu Gading Martin lewat semata akun Lol tertawa ngakak apa ini tulisnya dikutip dari Instagram story at Luna Maya Dikutip tribunjatim.com dari Tribun Style Tidak bisa ngesangka Gading Martin menyauti aduan Luna Maya Dalam postingan instastory Luna Maya yang selanjutnya Gading Martin beri balasan Mantan suami Gisel berseloro tanya kapan pernikahan mereka akan digelar Kapan hun? Balas Gading balik bertanya ke Luna Maya Luna Maya pun kembali menanggapi dengan jandaan diatur Yuk ha ha mau dimana? Emoji tertawa ngakak tanpa digunakan oleh keduanya Diketahui ini bukan kali pertama Luna Maya diisukan memiliki hubungan asmara dengan Gading Martin Luna Maya dan Gading Martin menegaskan bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman dekat Luna Maya memang kerap ditanya perihal pernikahan oleh netizen Perempuan kelahiran tahun 1983 itu memang sudah sering ditanya tentang pernikahan Hampir memasuki usia kepala empat Luna Maya justru hingga saat ini belum memiliki seorang tambatan hati Diketahui Luna Maya terakhir kali menjalin hubungan asmara dengan pengusaha Reno Barak Hubungan mereka pun bisa dibilang lumayan lama selama 5 tahun Namun sayang hubungan keduanya harus kandas di tengah jalan pada tahun 2020 Karena masalah restu Hingga saat ini Luna Maya belum lagi terlihat sedang menjalin hubungan asmara dengan siapapun Sudah matang dalam hal usia Sering mendapatkan pertanyaan tersebut Luna Maya pun memberikan respon ketus Dilansir melalui Instagram Atlambekosip Terserah orang mau ngomong apa Terserah dibilang gak nikah-nikah Memang kenapa Memberikan respon atas pertanyaan Kapan nikah? Luna Maya justru banjir komentar Kadang bingung sama orang-orang yang hobi banget Nanya pertanyaan-pertanyaan kayak gini Mereka bener-bener care apa Cuma mau julid aja sih Kayak gak ada peka-pekanya gitu Ngejaga perasaan orang yang ditanya Lucunya yang suka nanya-nanya itu Udah nikah dan mereka kayak berasa superior banget Karena udah nikah Serasa menang selangkah Aku sudah pernah di masa itu lanjutkan hidupmu Para julungbos Hidup bukan melulu tentang cinta, nikah, dan berketurunan Yang penting jalanin hidup sebaik-baiknya Hidup bermanfaat Hidup berbahagia Tulis akun yang lainnya Sebelumnya Nikita Mirzani Higa Raffi Ahmad Membojorkan keberadaan sosok pacar Luna Maya Nikita Mirzani tidak sengaja keceplosan Mengungkap di selawancara Saat membicarakan dukungannya dengan John Hopkins Yang tidak sengaja membocorkan kaya pacaran Luna Maya Banyak kok artis yang pacaran diem-diem Kak Luna Maya punya pacar Tapi gak pernah posting imbonya Seperti dikutip dari tayangan YouTube Selepon Camp Cek waktu Gading Martin dikabarkan umroh bersama Luna Maya Kabar pernikahan Gading Martin dengan Luna Maya Masih menjadi perhatian publik Gading Martin dan Luna Maya hingga saat ini belum memberikan klarifikasi secara resmi Mengenai kebenaran hubungan mereka Apakah benar sudah melangsungkan pernikahan atau sebaliknya Namun terbaru kabar Gading Martin Mualaf mencuat bahkan Gading Martin disebutkan Sudah menjalani umroh bersama Luna Maya Ke Tanah Suci Kabar tersebut diunggah kanal YouTube Irriul Channel Dengan judul Hari ini Masya Allah Gading Martin tiba di Tanah Suci Laksanakan ibadah umroh bersama Luna Maya Dari ungan video yang berduransi 3 menit 11 detik tersebut Beberapa warganet pun mengucapkan syukur Alhamdulillah Kak Gading Martin ujar dari saudaraku Semoga istiqomaya kak Tulis Agus Gunawan mengomentari unggahan dari kanal YouTube Yang baru memiliki 14.000 subscriber tersebut Alhamdulillah Semoga mas Gading istiqomaya dalam keislamannya Sampai akhir hayat dan bahagia selalu Amin Lanjut turis tofian Benar apa? Alhamdulillah Menjaganya yang sulit tapi bila niat karena Allah Insya Allah Tulis John Rahsyal Untuk diketahui dalam video tersebut Tidak ada bukti nyata Gading Martin melaksanakan ibadah umroh bersama Luna Maya Sehingga Kabar Gading Martin menjadi mu'alaf Hingga menjalankan ibadah umroh Masih perlu dipastikan kebenarannya Berdasarkan penelusuran diketahui Ternyata konten tersebut merupakan Hasil editan Tidak terbukti kebenarannya Serta hanya untuk hiburan Tidak terbukti kebenarannya